Halo guys, welcome back turis ya pro disini dan pada video kali ini aku akan mereview lagi seperti di video sebelumnya ya guys ya kalau di video sebelumnya itu adalah gerobak soma ya atau gerobak itulah ya pokoknya kalian nonton video sebelumnya itu guys nah sekarang kita akan mereview lagi ini ada yang baru dan disini aku lihat di komen kalian tuh banyak yang tahu kalau itu adalah sebuah modifikasi file ya atau biasa orang-orang nyebut konfig gitu ya guys ya nah jadi bener ya itu cuman modifikasi file doang gitu ya guys ya dan modifikasi file ini ini aku lakukan sendiri ya jadi aku bikin sendiri file-nya gitu guys atau modenya ini guys ya jadi ini bisa disebut mod doang gitu ya Nah tapi sebelum kita lanjut ke videonya pastikan kalian silakan like dulu di bawah dan jangan lupa subscribe dan nyakakan lonceng aplikasinya supaya gede-gede video baru kami bisa langsung menonton guys oh iya kita coba lihat sekarang ini adalah apa ya di video kali ini kita coba lihat guys nah seperti biasa yang kuubah adalah di bagian parang ya macete ya guys ya itu ini oh ini dia guys gila guys kalian bisa lihat malahan jadi forklift ya atau mobil pengangkut barang guys gila ini sih keren banget coy ini aku bikin sendiri guys dan kita coba lihat kalau dipakai di karakter kayak gimana hahaha kalian bisa lihat jadi gagangnya yang forklift ini jadi pegangannya gitu guys ya Wow gila sih ini keren banget coy saat mantep banget ini guys ya jadi cuman di channel ini ini doang kalian bisa lihat forklift divifier nih bisa dipegang kayak gini gitu guys ya dan kalau kalian mau file konfig nya atau file mod nya ini kalian bisa komen di bawah dan kalian tembusin like DVD sampai 5000 like guys kalau videonya tembus 5000 like nanti aku akan kasih ini file ini ya konfig ini secara gratis buat kalian guys dan apabila kalian punya request apalagi yang mau dibikinkan konfig nya itu eh ya lain-lain lah misal HP mungkin ya HP juga kita bisa bikin guys kita coba bikin ya nanti atau komputer atau apa itu atau pedang dari game lain misalnya pedang zilong gitu kalau kalian mau kalian coba komen di bawah guys ya kita akan modifikasi file apalagi itu ini aku berhasil memodifikasi jadi forklift di Free Fire menjadi bisa dipegang ya bisa menjadi parang kayak gini guys Wow set mantep banget sih ini guys ya dan seperti biasa ini aku cobanya di akun kecilku ya biar akun gedenya nih enggak kena banner coy karena rawan juga guys kalau makin-makinnya tuh kena banner juga soalnya ini udah banyak ya ini udah master juga yang akun ini jadi aku pakai akun kecil dan disini kita main di klasik guys temen di klasik ya kita akan coba bagaimana tampilannya guys ya Oke udah masuk langsung ya kita akan coba review di dalam game gimana bentukannya guys ya let's go aja dan disini seperti biasa aku mainnya di emulator karena HP ku rusak guys ya kalau misalnya sendiri ya ntar dulu guys nih ya HP ku ini harus lihat tuh jadi widescreen semua guys HP ku jadi widescreen kayak gini enggak tahu caranya gimana ini ya waduh parah banget sih bisa widescreen gitu ya kan tapi nggak apa-apa ya kita bisa masih bisa main di emulator gitu guys disini kita coba lihat kita levelnya cuma satu doang sama aku guys waduh supu banget deh Oke kita sudah mau masuk ke dalam gamenya disini nah oke guys ya jadi disini kita sudah menemukan parahnya ya dari tadi guys udah berapa game dan sekarang udah nemu guys kita langsung saja uh gila keren banget coy oke kayak kita harus ke zona aman dulu ya ini musuhnya tinggal kelima doang ini guys waduh ini reviewnya gimana ini guys ya gila sih susah banget guys buat dapetin parang ini nih udah berapa game gak sih aku mainin dan baru ketemu gitu ya gila aduh parahnya hilang guys mana ini vokalifnya bisa lihat dan kalau ini tuh kalian bisa lihat sendiri guys ini mirip banget sama yang ada di eh ini ya gisi yang ada di hangar itu guys Oh gila keren banget coy ada parang itu ya gisir sering-sering anjay kita buat ambil ini ah sip Oke udah sudah lagi guys kita harus kabur gila ya guys kalian bisa lihat sendiri ya parang ini coy aja gila gila ini free fire lagi mabok ya bisa membawa forklift Vegas ya gila keren banget nih kita coba buat ke atas sini ya ke bangunan ini ya buat nge-review vokalif ini guys nah wis ada yang nandain aku Oke kita tunggu di sini aja guys ya sambil membawa parang yang saat mantap ini ya nih musuhnya masih dibawa guys kita review review-review parangnya aja guys ya tuh Wow ya kalau lompat nih jadi ke atas gini guys parahnya guys ini kita langsung aja ke ini ya musuh yang nandain aku ya guys ya kita coba lihat guys gimana dia atau kita coba sahabat pakai ini ya vokalif ini ya kita coba ya guys ya semoga aja kita nggak meninggal guys ya orangnya ke atas guys apa ini nih ya Bers Indonesia ya gue udah ngomong-ngomong dia malah nyakut ke situ itu guys maha padahal mau kuksabet pakai parang nih eh astaga ada orang lagi guys diatas ges wew artah gas again sabar coy anjir susah banget OHG isi aja disini kita main di training ground aja ya ya soalnya di battle royale ya tuh aku nggak nemu-nemu ininya guys enggak nemu itu macetnya bisa toparangnya ini kita ambil di sini aja guys di training ground aja ya biar gampang coy susah banget guys ngambil nyari ini di apa battle royale tadi udah berapa game guys ya aku mainin cuman nggak dapet-dapet guys eh macetnya ini atau enggak tahu sembunyi dimana ini ya item ini bukan saya tuh ah jadi disini kita akan coba buat pukul orang-orang nih pakai macetnya di training ground aja gitu ya kita coba reviewnya di training ground guys Wess Wess kita jago banget dan terbesar-besar sabar-sabar oh ini dia eh kena kepalanya guys mana nih eh Astaga susah coy sabar-sabar nih kita sambil latihan sambil latihan ini ya guys ya eh wansut coy oke jadi orangnya nih Wess gila sab mantep banget guys gokil gokil kita coba buat anuin orang guys ah ah anjay bentar-bentar keyboardnya nggak jalan guys oh 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 kita ngekill guys pakai ini tadi macet ya sangat mantep banget guys aduh meninggal lagi ya sabar-sabar sabar-sabar let's ah 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 eh nggak mati dia di sampah ternyata wisya ah ada bot ada yang nyember jadi bot eh bukan main bot ya aduh susah banget ya ini dia nih coba lihat guys ah 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 meninggal meninggal kau meninggal Aduh udah kena guys ada folklift gitu ya tuh kalau bisa lihat folkliftnya sini nah kita coba keliling guys put Nah aku udah pas nah ini udah matinya pas guys kita mau coba lihat ke belakang please lihat ke belakang please please nah itu dia ada folklift disitu waduh mantep banget guys bayangannya juga ada ya tukang bisa lihat ya bayangannya tuh ada guys jadi saat mantep nih folklift ini waduh meninggal kita guys bayangannya ada tukang misalnya ya bayangan dengan folklift kita disangat gokil mantep banget ya modku ini berhasil ku bikin itu guys ya dan kalau kalian pengen file-nya kalian bisa like video ini sampai 5000 like saja nanti aku akan kasih file-nya guys anjay susah banget ya main di training nih sudah jago-jago semua guys Oke lah ya guys ya mungkin segini saya dulu untuk video kali ini ya untuk mereview parang forklift forklift ini ya atau mobil pengangkat barang ini guys ini saat keren banget sih ini aku reviewnya di training ground ya soalnya kalau di Battle Royale nih nggak nemu-nemu nih forkliftnya guys waduh aduh nah kalau kalian mau ininya forkliftnya kayaknya ini ya kalian bisa komen di bawah dan tembusin video ini sampai 5000 like saja nanti aku akan kasih file-nya guys dan kalau kalian punya request-an apalagi yang akan dijadikan jadi kayak gini ya senjata itu misalnya apa kek misalnya kulkas ini ya mungkin jadi senjata atau apa ya atau apalagi lah pokoknya lah terserah kalian kalian bisa komen di bawah guys atau ada mini kita jadikan senjata juga bisa guys ya jadi kalian bisa komen di bawah sekarang juga guys ok sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye